Halo semuanya, ini adalah vlog part 4 di Jepang Bener-bener bikin vlog ini sangat-sangat lama dan sangat panjang Karena gue tidak ada waktu sama sekali buat mengedit Jujur aja setahun full ini gue banyak-banyak kerjaan Jadi sibuk parah Free time gue dipake buat refreshing karena otak gue sangat semeraut Dan anyway, disini gue bakal ke Akihabara Barang sama Airin, temen gue di Jepang Dia adalah anak yang sangat cerdas Dan dia sekarang sudah lulus S3 Waktu vlog ini dibikin, dia lalu sama masih S2 deh Dia masih baru mau lulus S2 dan sekarang sudah masuk ke S3 Bayangin Pinter banget dia Dan inilah keseruan gue di Akihabara Anyway, semoga kalian enjoy untuk vlog part 4 ini Anyway, enjoy the vlog Gue akan bertemu salah satu kenaran gue di Jepang Namanya Airin Ada delay sedikit Tapi 1 menit doang delaynya Emang Jepang luar biasa Yamaha hotel line 6 hari cuma sederian doang Si Aulion sama si Reza sedang nonton konsen Jepang luar biasa Gue ketemu tuh jam... Apa namanya? Jam 16 hari soalnya Tapi ternyata ada delay di keretanya Gue gak tau nih Apakah si Airin masih nunggu atau enggak? Semoga masih ya Karena orang Indonesia tuh biasa pengen ketemu orang Indonesia Gue aja sendiri pengen ketemu orang Indonesia Susah banget Kemarin doang pas lagi naik Wahara Ternyata waktu biasa orang Indonesia tuh agak lucu sih Halo, salam kenal Hai Nah, jadi Gue itu ketemu sama lu Waktu? Waktu jadi mentor di White Rift Gila, gila, gila Berarti abis dari acara apa sih? Gua tadi di jam festa itu tuh kayak acara anime gitu deh Iya, kayak wibu perwibuan Sebenernya pengen ini sebenernya Gue pengen di sana juga tapi ternyata harus reverse Reserve dulu ya? Iya, itu tiketnya kayak 2 bulan gitu Tapi acara seru banget? Iya Tapi emang orang di Jepang tuh kayak gitu banget Kalo misalnya ada acara, resepnya lama-lama banget Waduh Udah, kita mau kemana nih? Jadi ada 2 pilihan Mau ke Gasto di sana Gasto? Itu sebenernya kayak restoran Apa ya? Kayak makanan Makanan Amerika Tapi Tapi Per Jepang Iya, kayak Hambaga Tapi ya kayak Sama Satu lagi tuh Shushiro Shushiro tuh kayak sushi chain di Jepang Yang lumayan murah Biringnya 130 per piring gitu Oke, that's the way Oke Jujur aja aku selama di Jepang Belum makan sushi Oh iya Tapi ini sushi yang murah Tapi yang enak Tapi enak? Iya Gue sendiri kalo makan sushi yang mahal itu Susah Katanya rasanya beda ya sushi ini tuh Sama sushi di Malaysia tuh Oh beda banget Beda banget ya Katanya gak ada yang mayonnaise-mayonnaise gitu gak ada ya? Gak ada yang goreng-goreng gitu Gareng-goreng gak ada Gareng banget Cuma di Shushiro ini Gue nemu sih Beberapa Kadang ada yang Yang ada Teriyaki chickennya di atasnya gitu Oh Agak sedikit Indonesia Iya Gue manggilnya apa nih? Aerie Iya Iris sih biasa Iris? Iya Itu nama panggung atau nama asli? Nama aslinya Aristi Aristi Iya Nama panggungnya Iris sih Oke Berarti ini Nisa tuh Nisa Nisa Sama Aulian Iya lagi Nisa Jadi si Aulian tuh lagi nonton konser Research Research Tau? Gak, gak tau 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 gapun Temenku kan banyaknya di esports Ada Mas Geri segala macem Iya justru Makanya pas waktu itu Mentorin kamu Kayak perang liat Tapi dimana Oh berarti pernah tau Betul udah malu Iya Perang liat, tapi dimana Tempat termes ini Gue belum ngobain sushi friend keren ya 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 berapa menit kira-kira boleh begini mau juga sejam kita jalan-jalan tapi gue jadi tau disini ada tempat sushi ya kan deh sama entorah oke kemarin aku akan ke DisneySea aku melihat suatu kejadian yang sangat aneh dan tidak pernah ada di Indonesia ngantri buat popcorn panjang banget orang Jepang tuh sabar-sabar banget aku kira kan wahana aku ikutin di belakang gitu wahana gue kira yang volcano apa namanya yang ke dalam tanah ternyata temkuan doang jadi untung tidak menunggu sampai kelar ini mau naik lift doang nih wow semuanya oke semuanya bisa ya itu salah satu chain yang paling besar juga sih ya enak sih iya karena tidak bisa bahasa Jepang oke gue cuma ngerti sedikit bahasa Jepang kita duduk di disini oke disini enaknya karena bisa pesan pakai bahasa Inggris ambil minuman dulu wah ini kayak kayak mau makan di Klaus Junior dan lain sebagainya ada anak malahan ya nah kaktis masak disini ada ada robot kecil wah ada robot kecil juga guys ngantri makanan wuuhuhuh lucu banget kopi lemak enak enak tapi kayaknya rasa melon lebih enak sih ya drink bar boleh ngambil berapa pun sepuas sepuas ya gimana-gimana perjalanan ke Jepang jujur aja tidak ada istirahat jadi jadi aku tuh dari hari pertama malam-malam langsung ke daerah sinjukku sama si Buya cuma jalan-jalan lah liat-liat dulu makan tadinya kan ada ramen ikiran ramen sehingga itu disebutnya tuh ada yang halal kan oh iya terus jadi tiga ternyata sekarang krimus sekarang juga udah nggak ada udah nggak padahal pengen banget itu makan sih tapi kulinya udah berapa lama? hmm gua ini udah di semester tiga satu semester kemarin di Indo terus semester kedua di Jepang semester di mana pasti Bu? hmm di Indonya dimana? di Indonya maksudnya online oh online oh gitu jadi kalo nggak salah tuh temenku juga ada yang disini selalu kuliah di Jepang sekarang udah kerja sih kerja di Jepang juga kebanyakan gitu ya yang kuliah di Jepang langsung kerja di Jepang gitu ya sebenernya kalo misalnya bisa ngomong bahasa Jepang bakal lebih gampang gitu kalo misalnya udah memang udah lancar gua sebenernya gua karena memang kuliahnya gak harus bahasa Jepang oke jadi gak bisa bahasa Jepang hehehe secukupnya 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 saja jadi sebenernya gak jago-jago masa Jepang gak jago-jago amat? gak bisa gak jago gak jago? gak jago dan gak bisa nah jadi selama ini komunikasi lu? ya antara memang maksudnya ada beberapa kata yang udah bisa dan kayak udah sering dipakai gitu dan juga ya kadang udah pernah debak aja jadi udah berapa tahun sih? kurasa 3 berarti 2 tahunan? kuliahnya 2 tahun aja soalnya kan Master oh S2 kan oh S2? iya kan aku S2 wow wow keren banget ini kayak kita ya? iya keren sekali sorry aku ganti yang belah biar lebih mudah biar lebih mudah nah kamera kegedean jadi naranya abis susah tapi kita vlognya pakai hape aja susah table steak hamburger tapi chicken kita coba ya iya chicken hamburger ehehe chicken wow jadi dia melara-melara karena cemas ayamnya coba ayamnya coba ayamnya coba kita lihat dia makan ini ini chicken karage ya? karage wow soi sos Makan Ini kita baru kena sama Iris Oke, jadi ternyata dia itu S2 Dan kok bisa dari kelahiran 98 S2 cepet banget, sumpah Tadi kita sebenernya udah ngobrol Gimana ya? Gimana proses S2nya? Sebenernya proses S2nya gue bisa bilang Beruntung juga sih Soalnya gue dapet Gue dulu emang pengen mempelajari S2 Cuma, semuanya gak pengen ke Jepang Karena bahasanya susah Jepang itu kayak mimpi gue pas kelas 4 SD Jadi, ketika gue masih belum tau Bahasa Jepang itu susah Susah Terus ternyata Kata dosen gue tiba-tiba Ngehubungin gitu kan Ini mau milih 5 orang Terus nanti bakal dipilih 1 orang Buat ngelacutin S2 di Jepang Terus katanya kayak beasiswanya Awalnya tuh kayak beasiswa di kampus Ternyata tuh Pas udah ngejalanin ternyata beasiswanya dari beasiswa pemerintah Yang Max itu Tapi itu prosesnya juga panjang banget sih Soalnya ada yang harus wancara Harus kayak bikin proposal Harus kayak ada ini, ada itu gitu Ada kisidata Terus prosesnya tuh kayak sekitar 7 bulanan Gue lupa lagi pake kamera aja harusnya Tapi gue pengen coba ini Kita coba Fanta melon Tidak usah banyak-banyak Ini dulu Fanta melon sebenernya ada di Indonesia Tapi sekarang udah ga ada Udah ga ada, cuma strawberry sama orange Saatnya Menbayar, tapi ada robot Maaf robot Tapi enak banget makanannya Dan baca tuh masih friendly sekali Wow Wuhu Ada main Genshin ga? Main Genshin, dulu pernah tapi udah ga Karena Hilaf Dulu itu Genshin pertama kali keluar Aku sempet gaca Sampai 3 jutaan lebih Wah kacau Kacau Masih banyak duit waktu itu soalnya Ucak banget ya malem-malem Wah kacau Soalnya tuh kalo Christmas gitu kayak ada acara-acara Acara Christmas ya Ada light up gitu Eh kena goya berarti ya Nanti Kena goya Gimana? Kemana tuh kena goya? Kena goya Itu aku masih belum tau sebenernya nanti jadwal kali Tidak hafal jadwal Karena yang bikin jadwal sih Aulion 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 Punya plan sudah matang sekali Kena goya Plan wet up Aduh Tara udah ngerasain Fujikyu Nah disini sih segala macem Dan kemaren disini sih itu aku semua wahana dapet Dapet loh Semuanya Karena keginya hari biasa juga ya Hari biasa Sama Dia tuh Gatau gimana Tapi si Aulion pinter Dapet celah untuk Pertama masuk Terus Oh Karena dia sebelum-sebelumnya udah 2 kali Eh Iya 2 kali katanya Ke disini sih Jadi udah tau celahnya tuh Ginter banget Untung ada Aulion Terima kasih on trip Wakti habara guys Ini disini ada Wah Ada Genshin Ada itu maid cafe ya Ada maid cafe At home cafe Disini tuh tempatnya banyak maid maid cafe Oke jadi buat Kalian-kalian yang suka cewek-cewek Kawaii-kawaii Boleh Cuma mahal ya disini Mahal Soalnya harga Tiket masuknya tuh kayak 200 ribuan per orang Cuma buat masuk aja Belum lagi minum Makan Harus beli makan Terus katanya ditemenin cewek juga nambah lagi Tergantung Tergantung ditemenin Ditemenin biasa Bukannya hari ambil Enggak ya Gua kurang tau juga sih Gua kurang tau Gua kurang tau Temen gua kemarin ada yang bilang Ini maid cafe ya Mahal ya kan Iya mahal Jadi memang Kalo orang lokal sih udah tau Kayak Ya katanya sejenis-sejenis Iya Scam gitu Kayak Scam Ya udah aku ke atas Penasaran banyaknya ke atas Soalnya Terus ke atas Apa tau Iya gitu lah Sensor inek Sensor inek Iya semuanya Dan aku kaget Semua orang yang terbuka Maksudnya terbuka banget Naiknya gak malu-malu gitu Oh iya iya Kalo orang Indonesia kan banyak yang malu-malu ya Bener-bener naik Tetetetetetetet Liatin Tapi karena Aku sebagai laki-laki dan juga penasaran Tempatnya seperti apa Liatin aja Liat juga Enggak Enggak sih Kayak penasaran orang-orangnya seperti apa Oh iya Tapi disini tuh Ada Jadi ini tuh kayak Effect yang gak Apa ya Gak tau sih ini appropriate buat video Lebih kayak Oh iya Malem-malem bagus banget disini Ini Barang-barang second hand ya Oh Iya Jadi Murah Dan Iya Gak tau kualitas Random ya Iya Tapi kemarin gue beli keyboard Cuma Rp80.000 gitu Lumayan sih Kecil Segini Wah Gila gue cuma pengen beli Ini Rp60.000 Rp60.000 Ini serang banget gak sih Ini Ini juga ada PS4 nih Eh PS5 Eh PS3 Ternyata Rp60.000 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 Sistemnya tuh kayak Lottery Jadi gini guys Orang Jepang tuh sangat suka Lottery Oh Semuanya tuh di Lottery Jadi PS5 pun di Gacha gitu PS5 Gacha Jadi Jadi Harganya gak diskon Cuma Yang bisa beli tuh di Gacha Hmm Sebenernya Indonesia juga kayak gitu sebenernya ya Kemarin Kemarin PS5 Di Raffle Wuh Ada Mac Ini Harganya Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp4.000.000 Tapi Kayaknya speknya sama deh Speknya sama loh By the way Oh ini gak Ini lebih mahalan Wuh Buat kalian-kalian nih Kalau mau nyari bareng-bareng bekas Tapi Siapa tau masih bagus ya Tuh Ada PS2 disini Headset Lucu-lucu Ada Walkman Saat klasik Nah disini Mainan klasik semua Lucu-lucu banget Seperti Nintendo PS3 Ini Apa nih game apa nih Oh ini PS3 yang TV Oh Nah bakal kalian tuh pada Nih ya Dijual nih Kayak begini Nih Nih Gak ada Gak ada Tapi ini unik-unik ya Kalo ada yang berfungsi sih gak oke banget Tempatnya Unik banget Baik barang-barang Oh ada keyboard Rp1.000.000 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 Cepatnya Rp2.000.000 Rp1.000.000 Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 murah ini gedungnya kan banyak ya jadi itu bertingkat-tingkat banget tuh kebetulan aku orangnya merch sih terlihat ya kalau yang di dunia games itu kayaknya rasa lah ya kalau aku nyampurnya tuh suka nonton, suka baca dan juga suka komputer jadi suka ngotak mati komputer walaupun sebenernya gua tidak wibu-wibu banget sih kadang-kadang tuh suka ngomong sama temen-temen yang wibu tuh nggak nyambung kayak dia ngomong Rima ini ah, gua cuma tau ini doang ngerti-ngerti kayak di tengah-tengah lah terima kasih Iris sudah menemani di malam ini malam satu terima kasih juga sekarang dia mau balik ke daerah Ciba sejak perjalanan ya? satu jam kira-kira terima kasih tapi disini udah biasa banget sih satu jam tuh udah terima kasih banget menemukan tempat ini tuh luar biasa besok mau beli orang ya bisa buka tour perwibuan kali ya boleh boleh ya bye 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 sampai jumpa nanti kayaknya gua mau pulang gitu gua bisa pulang gitu ya 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 sangat menyenangkan lucu siya irif oke kita gua jadi kehabisan kuota gara-gara livestream kayaknya jadi gua mau beli kuota dulu di kamera ah ada-ada aja ya kuota habis eh tapi it's okay dan ya duit gua juga sudah menipis ya kalo bisa dihitung-hitung duit gua sisa tiga puluh dua puluh dua puluh dua puluh berarti wah dikit banget guys duit gua tinggal sekitar lima jutaan enam jutaan gak tau cukup atau enggak di Jepang sih sampai besok besok soal makanan disini mahal sekali makan itu seratus ribu mahal banget anyway vlog hari ini segini aja ya kita jalan-jalan sama Iris terima kasih Aris bisa kalian subscribe dan kalian follow instagramnya disini ya bye bye mataneh bye